Jika tidak kita, maka siapa? Terima kasih telah menonton! 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 pada posisi yang sangat terancam karena semua izin pertembangan diberikan di atas wilayah-wilayah adat mereka sementara mereka sangat bergantung pada keberadaan hutang, keberadaan alam yang ada di wilayah adat mereka sehari-hari tapi di Halumahiraya ini ada 335 izin usaha pertembangan ada 4 perkebunan sawit, kemudian ada ratusan HPH yang tersebar di berbagai macam kabupaten luas wilayah yang dikonversikan untuk kegiatan pertembangan itu 1 juta hektare lebih dari 3 juta hektare luas kawasan Mahal Kutara artinya bahwa keterancaman itu ada di depan nyata dan berbagai wilayah juga sudah habis digeruk oleh kegiatan kegiatan ekstraktif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang izinnya diberikan oleh negara kegiatan ekstraktif yang dilakukan oleh negara masyarakat secara partisipasi partisipasi menggali sejarah kemudian survei dan menggambar kemudian membuat itu dalam satu lembar kertas yang kemudian disahakan bersama karena peta itu juga akan berfungsi ketika masyarakat itu benar-benar dia gerakannya itu masif yang berhadapan dengan sawit berhadapan dengan tambang itu mencoba untuk kembali menggali sejarah mereka dan membuat itu dalam divisualkan dalam bentuk peta karena banyak pengalaman terjadi ketika masyarakat adat berhadapan dengan investasi investasi punya peta sedangkan masyarakat adat tidak punya bukti-bukti itu bukti itu hanya sebenarnya hanya tertanam dalam bentuk mental diingat tapi bentuk divisualkan itu sampai sekarang belum ada untuk itulah masyarakat adat diharuskan wajib untuk mempunyai peta-peta itu ini juga bisa jadi bukti untuk ketika itu berapa dengan orang-orang apakah itu kebetanan apakah itu polut nah nyawa belu dalam di naukum karena yo i gowa nako otambang yo ngohama karena yo i gowa karena ya rusakan mengapungana cuma nako maka kia kena pertahankan ya gogong jadi nako maka pungana gena maluku ya rusak koka habis itu ngekakawana ya ikan selamat menikmati selamat menikmati